Pemirsa Satuan Reser-seri Narkoba Polrestabes Medan kembali menggrebek kawasan basis narkoba di wilayah yang disinyalir marak peredaran narkoba, tepatnya di kawasan Bantaran Rel Kereta Api, Jalan Pancasila, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Sumatera Utara. Penggrebekan kali ini berhasil mengamankan tiga pengedar dan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu. Sejumlah pemuda dan wanita tampak lari kocer-kacir ketika melihat kedatangan petugas gabungan Satres Narkoba Polrestabes Medan dan Satsabhara Polrestabes Medan memasuki kawasan Bantaran Rel Kereta Api di Jalan Pancasila, Kecamatan Medan Tembung. Petugas kepolisian yang menyamar sebagai pembeli berhasil meringkus sejumlah pengedar narkoba di wilayah tersebut. Petugas mengamankan sejumlah paket sabu siap edar, beberapa alat hisap sabu atau bong, di lokasi dan satu jenis mesin judi jackpot. Kanit idik tiga Satres Narkoba Polrestabes Medan menuturkan dalam penggrebekan, petugas sempat bergumul saat akan mengamankan satu pengedar yang bersembunyi di dalam rumah. Kita mengamankan tiga orang, di mana yang sudah kita amankan ada dua orang pria dan satu orang wanita. Ada beberapa barang bukti sabu-sabu yang masih kita dalami. Dan kita yakini yang bersakutan diamankan sebagai pengedar narkotika. Berikut juga kita amankan ada satu mesin judi tembak ikan. Kini ketiga tersangka pengedar narkoba yang berhasil diamankan dua pria berinisial TWH, MW, dan satu wanita berinisial YA langsung diboyong ke Polrestabes Medan guna penyedikan pihak kepolisian untuk mengungkap pemasok sabu di wilayah tersebut. Dari Medan, Adi Palapahan Rahab, INews melaporkan. Terima kasih telah menonton!